Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel hari SG untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya mengubah charger yang tidak digunakan ini menjadi alat yang sangat bermanfaat oke buat teman-teman yang baru aja gabung jangan lupa untuk pencet tombol subscribe like dan yang masih mau tanya-tanya bisa mengisi kolom komentar di bawah ini Oke kita langsung ke tutorialnya ya tulur-tulur ya ini charger 5 volt disini ada yang 8 volt dan ada juga disini yang mana ini yang ini 9 volt jadi kita manfaatkan charger ini Hai untuk penerangan teman-teman ya jadi disini ada lampu 5 volt juga yang ini juga 5 volt Hai jadi gini teman-teman ya Hai inti daripada konten ini adalah ketika lampu utama di ruang tamu atau di ruang keluarga itu Hai sangat terang Hai dan kita matikan itu kita ganti dengan ini Hai kalau terlalu terang itu kan boros listrik ya jadi kalau udah tengah malam kita matikan kita ganti dengan lampu yang ini ini sangat hemat energi seperti itu Hai terus selain di ruang tamu atau ruang keluarga supaya hemat energi itu lampu ini bisa kita gunakan untuk ditaruh di lemari makanan Hai lemari yang model etalase atau lemari kayu ya lemari makanan supaya enggak salah mau ngambil lauk yang mana itu kan takutnya mau ngambil yang rendang kambing keliru itu sayur lodeh seperti itu oke untuk perakitan seperti ini temen-temen ya jadi yang positif kita hubungkan dengan yang positif seperti ini Hai kemudian kita tambahkan saklar ya jadi ini kita kita beser sedikit jadi kita tambahkan saklar model model kayak gini atau model tempel tembok juga enggak masalah ini kita jadikan sebagai saklar Hai cara rakitnya cuma seperti ini teman-teman yang kabel hitam dipisah ke saklar atau yang kabel merahnya dipisah ke saklar sama saja boleh Oke dan dicolok di 220 kita coba ya kita coba colok iya seperti ini temen-temen ya ini saklarnya yang agak-agak kurang bagus jadi kadang agak-agak redup ini kurang apa ya cetiknya kurang nempel ini sangat terang sekali temen-temen jadi ini pengganti lampu utama ketika sudah tengah malam biar irit energi tapi masih ada penerangan ini juga sangat terang ketika kita taruh di lemari makanan atau lemari pakaian juga bisa kita kasih ini seperti itu teman-teman ini sangat bermanfaat atau kalau tidak bisa merakit yang model seperti ini bisa beli yang model ini banyak sekali di toko online harganya juga sangat murah sekitar lima ribu rupiah bisa menggunakan kabel yang apa maksudnya colokan USB seperti ini seperti ini dulu dulu ya Nah bisa juga kita jumper main plusnya kita ambil model seperti ini kalau kita tambahkan USB ya masangnya sama temen-temen ya kayak yang tadi ya jadi ini sangat bermanfaat jadi yang kabel merah tadi kemana Oh ini dia Hai ini nggak nyetrum temen-temen ini masih menyolok ini masih menyolok jadi ini nggak nyetrum karena cuma 5 volt DC kemudian kabel hitamnya dapat disini Hai hanya sebagai saklar hitamnya atau merahnya juga boleh loko belum menyala ini temen-temen bentar atau mungkin kebalik bentar saya cek dulu belum mau menyala ini temen-temen mungkin ini soketnya yang kurang bagus soket USB nya ya kita bisa ganti yang satunya lagi yang modelnya sama beli soketnya ini murah di toko elektronik banyak sekali kita coba yang ini Hai ini sudah saya ambil positif negatifnya saya kasih kabel nah ini menyala temen-temen tinggal kita pasang pasang saklarnya aja pasang saklar ini negatif dari charger Hai pilih positifnya juga enggak apa-apa boleh-boleh saja Hai ini enggak nyetrum ya 5 volt Hai ya seperti ini ini terang sekali jadi cara jerbekas itu sebenarnya masih kita maaf maksudnya bisa kita manfaatkan menjadi alat yang sangat bermanfaat sekali Hai ini sangat bagus temen-temen ya ditaruh di lemari pakaian bisa di Hai itu namanya lemari makan atau di ruang tamu sebagai lampu panjeran ketika udah tengah malam lampu utama yang buatnya besar itu kita matikan lalu kita nyalakan ini sebagai penerangan ini sangat bermanfaat sekali Hai Oke terus selanjutnya teman-teman ya ketika Hai umpamanya nyenengan salah beli ya salah beli yang 12 volt umpamanya ya ini kan 5 volt chargernya 5 volt salah beli yang 12 volt bisa kita tambahkan dengan step up seperti ini Hai saya fokuskan Hai ya ini namanya step up DC jadi dari colokan dari maksudnya dari charger ya yang ada colokannya seperti ini kita tancapkan kemudian disini ada output Hai itu untuk voltasinya bisa kita atur pakai obeng yang ini di nyenil ini yang nyenil biru ini ada cernilan kuning ini kita putar ini bisa kita taruh di 5 volt di 8 volt di 10 volt atau di 15 volt sampai di 25 volt juga bisa jadi kalau andaikan ada kesalahan beli lampunya wadnya apa voltasenya beda gitu ya tinggal kita tambahkan step up daripada tidak digunakan kita tambahkan step up ini pasti bisa digunakan teman-teman ya ini sangat mudah sekali sangat bermanfaat oke ditaruh di lemari pakaian biar enggak salah itu aduh ini lepas teman-teman kabelnya lepas lagi ikatannya kurang kenceng ditaruh di lemari pakaian ini sangat keren teman-teman biar enggak salah takutnya kalau pengen pakai celana hitam keliru celana hijau atau kuning kan malah lucu gitu loh oke ini sangat keren sekali begitu teman-teman ya jadi kalau ada yang masih bingung cara masangnya atau gimana bisa mengisi kolom dibawah ini di kolom komentar insya Allah saya jawab oke teman-teman inilah caranya memanfaatkan charger bekas yang ada di gudang-gudang seperti itu oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sekian dari saya hari SG saya ucapkan terima kasih di tetik 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 oke oke ketika ketika ketika